Kendo, seni bela diri dari negeri matahari terbit, didemontrasikan di Jakarta dalam rangka Jak Japan Matsuri. Acara persahabatan warga Jepang dan Indonesia. Penggemar kendo di Jakarta datang dari berbagai usia. Kendo itu menarik, tantangan banget kayaknya. Bikin kita ngeliat aja seru gimana yang main. Kepala, leher, tubuh, dan lengan adalah titik-titik sasaran serangan dalam kendo. Agar bisa berlatih dengan aman, pemain kendo harus mengenakan peralatan pelindung. Kalau bajunya sendiri, yang baju yang biru-biru ini kita bilangnya kendo gi. Jadi gi sama hakama, hakama itu yang bawahnya. Kalau peralatan pelindungnya ini kita bilangnya bogu, boguset. Nah kalau yang ada pelindung untuk kepala, ada pelindung badannya, sama ada yang untuk pelindung tangannya juga. Terus selain itu yang obviously kita harus punya ini pedang bambunya namanya Sinai. Seperti banyak seni bela diri lainnya, Kendo memiliki landasan filosofi mendalam. Kendo bukan untuk menyakiti pihak lain, tapi untuk mengendalikan diri sendiri. Seni bela diri ini telah berkembang selama hampir seribu tahun, dimulai di jaman Kamakura. Edilius dan Anto Susanto melaporkan dari Jakarta.